Teng, 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 plontem, 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 plontem. Shap coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari Ed Nime. Kali ini kita bakal bahas anime action-action lagi nih, baru kelar juga season satunya. Judul animenya Windbreaker, nyeritain anak remaja yang masuk ke SMA Pulau Gangster dan pengen jadi penguasa sekolah. Anjay, bakal seru nggak ya? Apakah bakal sekopet anime sebelah yang ceritanya muter-muter dan ada lanang sama lanang cipokan? Daripada penasaran, kita tonton aja deh. Tapi sebelum itu kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa ikutan jadi gangster. Let's go! Di awal cerita kita bakal dikenalin sama mas-mas namanya Sakura yang punya masa lalu buruk di mana dia dijauhin sama orang-orang. Soalnya dia ini doyan berantem dan penampilannya agak lain. Terus di tengah jalan dia ketemu sama mbak-mbak namanya Kotoha yang lagi digangguin sekelompok preman. Yaelah bang, beraninya sama cewek. Potong aja tuh batang. Ingat-ingat nama ini ya, dek. Setelah ngalahin preman ini, Sakura pergi nih. Cuma mbak Kotohanahan buat ngucapin terima kasih karena udah ditolongin. Eh, siapa? Gua. Ya siapa lagi goblok? Gak-gak, gua cuma mau gelut bejir. Nah, Sakura nih pasti malu setiap dipuji coy. Karena di lingkungan sebelumnya dia selalu dijauhi dan dibenci orang-orang. Jadi dia gak pernah tuh dapet pujian dan ucapan terima kasih. Abis itu Sakura diajak makan sama mbak Kotoha di warungnya. Dijelasin disini, kalau Sakura tuh orang dari luar yang datang ke kota ini buat masuk ke SMA Furin. Dimana SMA ini isinya anak-anak buangan tapi pada jago berantem. Dan Sakura tujuannya pengen jadi orang yang ada di puncak SMA ini. BTW, sekolahnya kan besok. Kenapa pake bajunya sekarang? Cie, gak sabar sekolah. Abacot lu gelut hayu anjing. Terus ada kakek-kakek nih. Udah warak dan mau pulang. Cuma tas kakeknya ini ketinggalan dan diambilin sama Sakura. Terus mbak Kotoha dateng ngasih permen. Katanya ini ucapan terima kasih dari si kakek tadi karena udah ngambilin tasnya. Cie, malu-malu. Abacot, orang-orang kota ini aneh banget dah. Lu yang aneh Sakura, lu. Terus mbak Kotoha bilang, kalau Sakura gak bakal bisa sampai di puncak SMA Furin. Soalnya, lu sendirian kocak. Cari temen senoh. Abis dari tempat mbak Kotoha, Sakura ngeliat sekelompok preman lagi bikin rusuh di kota. Dan kelompok ini tuh orang-orang yang sebelumnya gangguin mbak Kotoha. Maaf ya dek, lau tadi salah nantang orang. Weh, 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 Sakura, kalem. Malah solo squad anjrit. Terus, ada satu cecunguk dari preman ini nyandera mbak Kotoha. Karena preman ini. Eh, gue belum selesai ngomong Sakura. Cuma, karena kalah jumlah dan harus ngelindungi mbak Kotoha, kakinya Sakura jadi kecocol dan gak bisa nahan serangan selanjutnya. Tapi... Dateng nih mas-mas yang sama-sama pake seragam SMA Furin. Terus bilang makasih ke Sakura karena udah nyelametin Kotoha dan kota ini. Mas-mas ini namanya Hiragi. Selain itu, ada tiga temennya lagi yaitu Matsumoto, Kaji, dan Yanagida. Akhirnya sisa preman di sana diurus deh sama empat orang ini. Cuma, Sakura ini bingung kenapa dia malah ditolongin. Selain itu, Sakura juga kaget nih. Karena orang-orang di kota malah bersorak setelah anak-anak Furin dateng ke sana. Terus dijelasin tuh sama mbak Kotoha. Kalau Kotoha ini dulu isinya tawuran dan gangster yang bikin rusuh. Cuma, semua diubah sama SMA Furin 2 tahun yang lalu. Isinya emang anak-anak berandalan. Cuma, Furin ini tugasnya ngelindungi warga dan seisi kotanya. Maka dari itu, walaupun SMA ini hobinya berantem, tapi mereka dicintai sama warga kotanya. Dari cerita ini, Sakura jadi tahu kalau SMA Furin itu kumpulan orang-orang yang jadi perisai kota. Makin bingung lagi nih, Sakura. Kok bisa orang-orang berandalan malah jadi pahlawan? Tapi dia juga ngerasa kalau di kota ini, akhirnya dia bisa diterima orang-orang. Mungkin karena kesel, gemes, bahagia, campur aduk, Sakura jadi pengen ngelampiasin emosinya ini ke... Kasian anjrit nih orang. Satu episode ketonjok tiga kali. Besok harinya, Sakura datang lagi ke tempat Mbak Kotoha sambil gendong nenek-nenek yang susah jalan. Katanya nggak bisa jalan pejir. Nggak lama setelah itu, datang salah satu anak dari SMA Furin yang... Kayak gini anak SMA Furin. Kenalin dia ini namanya Nirei. Bakal satu angkatan juga sama Sakura. Setelah ngeliat Sakura, Nirei ini kaget. Ya ampun, masih muda udah ubanan sebelah. Boleh gue pukul nggak? Tapi Nirei cuma mampir bentar, terus pergi. Soalnya dia mau pamer seragam baru doang. Si anjing. Terus Sakura juga ikutan cabut nih. Mau berangkat ke Furin. Di tengah jalan, dia ditawarin jajanan mulu sama orang-orang. Mau roti? Mau apel? Kok bam dulu, brother? Orang-orang kota emang selalu gitu kalau ketemu sama anak SMA Furin. Soalnya mereka udah bantu banyak banget di kota ini. Apalagi mereka juga udah liat aksi Sakura yang gebukin para preman sendirian. Waktu lagi ngelamun karena kebaikan orang-orang kota, Sakura kaget. Gegara ada mbak-mbak minta tolong ke Sakura. Ternyata, Nirei si cowok culun Soie tadi lagi dibully sama para preman. Tapi walaupun keliatan culun, Nirei tetap berdiri nih buat ngelawan para preman ini. Sampai akhirnya... Bang, jangan sendirian, bang. Eh, rata? Setelah para preman di kalahin, Nirei bilang kalau Sakura pasti malu ya. Ada orang culun gini mau masuk ke SMA Furin. Terus Nirei cerita kalau dulu dia tuh sering dibully. Sampai suatu saat dia ditolongin sama anak Furin. Dia juga pengen nih jadi kuat dan keren. Tapi sayangnya dia ini gak bisa berantem. Cuma di sisi lain, walaupun rada malu-malu, Sakura bilang kalau Nirei ini gak culun. Soalnya dia gak kabur dan tetap berjuang ngelawan para preman. Abis itu dateng deh mbak-mbak yang minta tolong ke Sakura. Bilang kalau dia tuh diselamatin sama Nirei karena digangguin sama preman tadi. Terus Nirei ngeluarin buku sakti dan... Nama lengkap siapa, bang? Tinggi? Makanan favorit? Tanggal lahir? Rumah? Ukuran sepatu? Panjang titik? Jadi, Nirei ini punya kebiasaan buat ngumpulin biodata orang-orang di kota. Terutama orang-orang spesial di SMA Furin. Terus Nirei bilang, walaupun dia gak bisa berantem, dia bisa ngebantu Sakura buat ngasih tau nama semua orang di kota ini dan ngebantu Sakura sampai ke puncak. Akhirnya mereka berdua berangkat bareng deh ke SMA Furin. Sebelum masuk ke kelas, Nirei bilang, karena Sakura ini orang luar, jangan sampai bikin salah paham. Soalnya, bisa aja ntar satu sekolah malah jadi musuhnya Sakura. Oh oke, pemanasan dulu bre. Gak gitu maksudnya anjim? Dan bener aja, waktu masuk ke kelas, tatapannya pada ngeri semua. Apalagi mas-mas ini, namanya Suwo. Dia langsung nyamperin Sakura dan... Weh guys, ini dia nih yang kemarin gelut ngelawan preman di kota. Lah, kirain dia aja gelut? Akhirnya malah pada penasaran nih sama Sakura. Terus pada tanya, kok bisa orang luar datang ke SMA ini? Ngomong deh Sakura, kalau dia tuh pengen ada di puncak SMA Furin. Eh eh, enggak-enggak bang, maksud dia... Untung kagak kena. Keluar deh mas-mas gondrong satu ini. Namanya Sugi Sita. Kita singkat aja Sugi. Suwo ngasih tau, kalau Sugi ini pemuja fanatik, orang yang jadi pemimpin Furin. Nah, jadi, kalau ada orang yang tau-tau ngomong, kalau dia mau ada di puncak Furin, Sugi maju paling depan, buat gebukin orang itu. Contohnya ya kayak Sakura sekarang ini, terus, waktu lagi asik adu gebuk, tiba-tiba Towa di kelasnya nyala. Punten, mamang. Punten, mamang. Punten, mamang. Langsung pada diem tuh orang-orang di sana. Terutama si gondrong fanatik ini. Karena, yang ngomong sekarang ini adalah Ume Mia, orang yang ada di puncak Furin. Kita panggil Ume aja lah ya. Terus Ume bilang, minggu depan liburan ke pantai asik kali ya bro. Cih, mana asik liburan di pantai? Oh, lu nggak terima lu. Mau mati sekarang apa 5 menit lagi nih? Selain itu, Ume Mia juga ngomong, kalau mereka semua yang ada di Furin, bertugas buat menjaga kota ini. Setelah pesan nggak jelas ini, Suwo datangin Sakura dan Sugi, biar mereka baikan nih. Ayo Sugi minta maaf, kalau Ume tau ntar dia marah lho. Gampang banget ngehasutnya bejir. Setelah mereka baikan lagi, anak-anak kelas pada main tuh sama Sakura. Mereka juga muji, karena Sakura bisa ngasih tendangan ke Sugi. Soalnya, Sugi tuh dikenal sebagai salah satu murid paling kuat di angkatan mereka. Dari sini, Sakura mulai punya temen dan sadar, kalau manusia itu nggak semuanya benci sama dia. Nggak lama setelah itu, mereka dipanggil buat ngumpul sama Hiragi. Orang yang waktu itu sempat nolongin Sakura ngelawan preman. Dijelasin juga sama Nire, kalau Hiragi ini salah satu dari empat raja Furin. Empat raja ini gampangnya kayak tangan kanannya Ume lah. Ternyata, mereka ini dipanggil buat patroli keliling kota. Kelompoknya Sakura ini ada Sugi, Nire, sama Suwo, dan dipimpin sama Hiragi. Soalnya, Hiragi ditugasin sama Ume buat ngawasin Sakura dan Sugi. Nah, di patroli ini tuh ternyata nggak cuma cari orang jahat terus digebukin. Mereka juga bantuin warga coy. Kayak nolong nenek-nenek naik tangga, bantuin orang ngecat, kenapa kagak manggil tukang aja sih? Sampai akhirnya, mereka ada di perbatasan antara Furin sama Sisi Toren. Sisi Toren ini, kelompok yang punya pendirian kekuatan adalah segalanya. Terus nggak jauh dari sana, mereka ngeliat ada anak SMP dari kota mereka lagi dikejar sama kelompok Sisi Toren. Cuma, karena anak ini ada di wilayah lain, mereka nggak bisa ikut campur buat nolong nih. Dan apesnya lagi, anak ini kesandung sebelum sampai di perbatasan wilayah. Tapi, buat Sakura dan Sugi, terobos sajalah hanya ini. Mereka nggak peduli, mau wilayah musuh kek. Kalau itu salah satu anggota mereka, ya mereka harus nyelametin. Nggak lama kemudian, dateng nih wakil ketua dari Sisi Toren, namanya Togame. Ngeliat anak buahnya kena tonjok sama kelompok lain. Lah? Jadi, Sisi Toren ini kan kelompok yang nganggep kekuatan adalah segalanya. Nah, kalau ada anak buahnya kalah, berarti dia itu lemah, dan nggak dianggap lagi sama Sisi Toren. Sakura kesel nih, ngeliat kelompok modelan begini. Aduh bacot dia sama Togame. Aduh, tawur-taur dah. Cuma, mereka disini nggak langsung gelut. Togame bilang, dia bakal nyiapin tempat buat ngehabisi Furin dan pergi dari sana. Abis kejadian barusan, mereka balik ke sekolah dan bakal ketemu sama Ume buat ngobrolin masalah ini. Setelah sampai, akhirnya Sakura ketemu nih sama si ketua yang berkebun bejir. Ini tomat, ini jengkol, ini toge, ini beringin, kacang ijo, sepenuh apa jadi bahas taneman bejir. Eh, bayuan anjing. Mungkin karena obrolannya nggak nyambung-nyambung, si bocah SMP yang namanya Sasaki ini ngomong tentang masalah hari ini. Jadi dia tuh ngeliat ada maling di pasar. Nah, pas dikejar, dia nggak sadar udah ada di wilayahnya Sisi Toren. Akhirnya malah dia sendiri yang dikejar sama orang Sisi Toren dan jadi pemicu konflik. Udah, nggak apa-apa. Serain semua sama Oni-chan. Abis itu, Sakura juga ngejelasin kalau dia abis ngatain orang Sisi Toren culun soalnya beraninya sama yang lemah doang. Mantep, uh nggak adik gue ini. Nah, waktu diulus-ulus palanya, Sakura ini malah ngerasa dirinya kayak punya kakak dan jadi tahu alesannya kenapa anak-anak Furin bisa nurut sama Ume. Nggak lama setelah obrolan ini, tiba-tiba ada bocil pake Toa datang ke markas Furin. Dia namanya Choji, ketua Sisi Toren. Sakura langsung ngerasa ada hawa yang beda dari Ume. Si ketua ini mendadak jadi sosok yang kuat dan berwibawa. Ketemu nih Ume Miya sama Choji. Bocil ini ngajak duel soalnya Furin bikin masalah duluan di wilayahnya. Disusul juga nih sama anak-anak lain dari Sisi Toren. Cuma mereka nggak tawuran di sana. Soalnya anak-anak Furin udah pada ngamuk tuh dari dalam kelas. Akhirnya mereka mutusin buat duel besok hari satu lawan satu. Ume lawan Choji, Sakura lawan Togame, Sugi lawan Arima, Suwo lawan Kanuma, dan Hiragi lawan Sako. Kalau misal nanti Sisi Toren menang, nantinya Ume dan Furin bakal diambil alih sama Choji. Malam harinya, mereka nongki di tempat Mbak Kotoha. Terus Ume nyusul sambil manggil Mbak Kotoha dengan wajah bahagia. Gara-gara ini, Sakura ngira kalau Mbak Kotoha itu pacarnya Ume. Padahal, mereka berdua tuh cuma kakak adik ketemu gede di Pantai Asuhan. Dikasih tau juga nih, kalau umur Mbak Kotoha itu baru 16 tahun. Eh? Kayak tua banget mukanya padahal. Oh iya nggak bang maaf. Abis itu, mereka cerita-cerita masalah Sisi Toren. Jadi, Sisi Toren dari dulu emang kelompok yang ngutamain kekuatan. Cuma, mereka nggak pernah tuh ngeroyokin anak SMP kayak sekarang. Dan dulu, Furin sempet tawuran juga sama Sisi Toren. Tapi, dulu tuh gelutnya nyenengin. Dan semua berubah setelah dipimpin sama Coji. Dikit-dikit jadi masalah. Besok harinya, anak-anak Furin udah siap nih, buat ketemu sama kelompok Sisi Toren. Jadi, tempat gelutnya tuh di markas Sisi Toren. Setelah diantar ke tempat Baywan, giliran pertama yang bakal maju adalah Sugi lawan Arima. Nah, waktu pertandingan ini, Arima tau nih kelemahannya Sugi. Eh, itu Umeh kenapa, Co? Si anjing curang. Tapi ya kali, anak Furin kalah sekali pukul doang. Dih, cupu banget Co sekali banting doang. Abis pertarungan ini, sama nih kayak kejadian sebelumnya. Coji dan kawan-kawan malah muji Sugi dan gak peduli sama temennya yang kalah, terus dibuang gitu aja. Lanjut ke pertarungan Baywan, disini jatahnya Suwo ngelawan Kanuma. Sedikit info, Arima tadi tuh saudaranya Kanuma. Gak terima dong kalau saudaranya kalah. Cuma, ini misal Suwo disini nih. Kanuma tuh disini. Nah, Mujan disini. Walaupun Suwo tuh kek mas-mas kalem penuh senyuman, Kanuma ini cuma dibuat mainan doang sama Suwo. Bener-bener dimalu-maluin dan dibikin kena mental coy. Keserempet aja kagak ini Suwo. Suwo tuh pengen sambil ngasih tau ke sisi Toren. Kalau mereka semua tuh kagak ada apa-apanya di hadapan anak Furin. Terus, waktu Kanuma mau di-end sama Suwo, pertarungan ini di-stop sama Togame. Bang udah bang, gue yang malu. Lanjut, sekarang waktunya Hiragi ngelawan Sako. Disini, keliatannya mereka berdua tuh saling kenal sebelumnya. Cuma, belum diceritain kenalnya kayak gimana. Oke lah, kita lihat dulu aja gelutnya. Kalah? Ya kali. Weh Jabrik, masa kalah lu wanyeng? Yaelah, ginian doang mah. Sambil Hiragi dan Sako tarung, kita bakal ngeliat masa lalu mereka berdua. Jadi, dulu Hiragi tuh sempet nolongin Sako, waktu dibully di sekolah. Nah, dari kejadian ini, Sako pengen diajarin gelut sama Hiragi. Dan Sako selalu ngikut sama Hiragi. Sampai suatu saat, Hiragi lulus SMP dan mau nerusin ke Furin. Tadinya Sako pengen ngikut tahun depan setelah dia lulus. Cuma, Hiragi bilang ke Sako buat berhenti ngikutin dia. Soalnya Hiragi nanti bakal ikut sama orang yang namanya Umemiya. Sebenernya, maksud dari Hiragi tuh biar Sako jadi diri sendiri dan bikin tujuan yang lain. Cuma yang ditangkep sama Sako beda, ngiranya dia udah gak dibutuhin sama Hiragi. Dan akhirnya ketemu deh Sako sama kelompok sisi toren. Dia masuk ke sisi toren dengan harapan jadi lebih kuat dan bisa ngalahin Hiragi. Biar Hiragi nyesel karena udah ngebuang Sako. Tapi nyatanya, tentu tidak dong. Malah dibalik keadaannya. Sekarang Sako yang kepojok dan berhasil dibikin KO sama Hiragi. Tapi setelah kekalahan Sako, Hiragi tetap nganggep Sako sebagai temen deketnya. Dia sendiri yang ngebawa Sako ke pinggir tempat Baiwan dan ngelarang Togame buat nyentuh temennya ini. Oke, sekarang salah satu pertarungan yang ditunggu, yaitu Sakura ngelawan Togame. Sambil pergelutan duniawi ini berlanjut, kita flashback dulu ke masa lalu Togame. Dulu, Togame ini pernah gelut ngelawan anak-anak dari sisi toren dan bisa ngeratain mereka semua. Terus ketemu dia sama Choji dan diajak masuk ke kelompoknya. Awalnya temenan baik nih mereka. Bahkan, mereka pernah duo versus kuat ke markas musuh dan menang. Togame ini nganggep kalau Choji itu bocah ceria dan berkat Choji juga, dia bisa punya banyak temen. Pokoknya panutan banget lah ini anak buat Togame. Cuma, semua berubah ketika Choji jadi pemimpin. Anak ini ngerasa hampa dan bosen setelah jadi yang terkuat. Bahkan, waktu ada salah satu anak buahnya ngelapor kalau mereka diserang, anak buahnya malah ditendang gara-gara mereka ini dianggap lemah. Awalnya sih Togame kagak setuju sama sikapnya Choji. Cuma, gua yang punya geng ya suka-suka gua lah. Mau gimana hayo? Ya akhirnya Togame ngikut aja. Dia ngorbanin dirinya nih, biar kelihatan sadis dan brutal. Tapi dia minta ke Choji buat tetap senyum dan ceria. Karena Togame gak mau kalau Choji ini kelihatan suram dan jahat di hadapan temen-temennya. Terus setelah flashback ini, entah kenapa Togame jadi lembek dan gak serius gelutnya. Jadi agak bimbang dia. Sakura juga nyadar sama perubahan ini dan penasaran kenapa Togame jadi lembek gini. Sakura maksa Togame buat tarung secara serius nih. Terus bilang, mau ngelawan presiden kek, ketua RT kek, orang yang udah nyelametin gua kek. Kalau perlu gua lawan ya lawan lah. Nah, mulai sadar nih Togame dan bilang kalau dia bakal ngelawan Sakura dengan serius. Terus di pertarungan ini, para penonton heran nih. Soalnya mereka berdua tuh gelut sambil ketawa. Mereka kayak bener-bener menikmati pertarungan ini. Karena udah sama-sama tepar, Togame bilang buat mengakhiri pertarungan ini pake tinju terakhir mereka. Disini Togame sadar, harusnya waktu itu Togame sama Choji nyelesaikan masalah ini sambil adu jotos. Bukannya nurut-nurut aja sama keputusan Choji. Akhirnya Togame ngalah nih. Dia gak ikut ngasih pukulan terakhirnya dan nyerah di pertarungan ini. Sakura jelas kagak terima dong kalau menang dengan cara kayak gini. Cuma karena pertarungan udah selesai, Choji naik ke panggung buat ngelawan Umeh. Terus Togame sebenernya mau bilang ke Choji buat berhentiin pertandingan ini. Tapi What the hell? Sakura malah ikutan kagak terima nih dan mau nonjok Choji. Untungnya ditahan dia sama Umeh. Dan akhirnya kita bakal disuguhi nih sama pertarungan terakhir antara Umeh ngelawan Choji si bocah petakilan. Umeh disini sebenernya gak tarung secara serius. Dia juga pengen tau apa yang terjadi sama Choji. Umeh ngerasa kalau pukulan Choji itu gak sekuat dulu. Soalnya kelompok mereka dulu juga pernah tawuran. Jadi Umeh tau persis sekeras apa bogem mentahnya Choji. Terus flashback tipis-tipis nih dimana Choji mulai ditinggalin temen-temennya. Choji tuh ngerasa walaupun dia udah sampe puncak dia gak ngerasain apa-apa. Kayak hampa aja rasanya. Gara-gara ingatan ini Choji malah ngamuk dan jadi brutal. Dia nonjokin Umeh tanpa ampun. Tapi Umeh sengaja gak ngelawan. Sampai akhirnya Terus Umeh Miya ngingetin masa lalu waktu kelompok mereka tawuran. Dulu Choji itu ceria banget dan Umeh Miya bilang sebenernya temen-temen Choji nih yang dibutuhin saat Choji ada di puncak. Terus Umeh megang kepala Choji dan bocah ini jadi tenang. Cuma baru ngerasa tenang sebentar. Terus flashback lagi nih bocah. Dimana dulu dia sama temen-temennya tuh bahagia banget. Sampai akhirnya dia ngerasa sendirian dan gak ada temen lagi. Bangun-bangun Choji ngeliat Togame ada di depannya. Sama-sama minta maaf nih mereka. Togame minta maaf karena gak tau kalau Choji ini ngerasa sendirian. Si Choji minta maaf karena dia gak ngomong tentang apa yang terjadi ke temen-temennya. Choji akhirnya tau kalau sebenernya dia tuh udah bahagia dari dulu. Bahkan sebelum dia ada di puncak sisi toren. Cuma dia aja yang gak sadar dan ngancurin kebahagiaan dia sendiri. Terus karena Choji udah kalah dari pertarungan kalau sesuai peraturan sisi toren ini bakal jadi miliknya Furin. Dihogah bau. Umeh emang kagak ada niatan buat ngambil alih sisi toren dan gak mau juga kalau gengnya jadi lebih besar. Terus Umeh Mia mutusin mending Furin sama sisi toren jadi temen aja. Wah emang panutan banget ini Umeh ya. Abis itu anak-anak Furin makan-makan bareng sama Choji dan Togame. Sakura bingung juga nih. Perasaan abis gelut dah. Bisa-bisanya mereka langsung baikan dan makan bareng. Terus Choji ini tanya kok bisa Umeh Mia tetap bahagia di puncak Furin. Terus Umeh bilang kalau dia tuh punya tujuan pengen ngelakuin sesuatu buat kotanya. Nah buat ngejalanin tujuan itu dia harus ada di puncak Furin. Jadi tujuannya tuh bukan berada di puncak Furin. Tapi ngelakuin sesuatu ketika dia ada di puncak Furin. Dan buat sampai ke puncak dia gak bisa sendirian. Dia perlu dukungan dari temen-temennya juga. Abis makan-makan anak-anak Furin pamit buat balik. Abis itu Choji dan Togame mutusin buat minta maaf dan sama-sama benerin sisi toren. Ngeliat Choji udah balik kayak dulu lagi Togame jadi sedih karena kebawa suasana. Balik ke anak-anak Furin sesampainya di kota mereka langsung disambut sama Sasaki. Ternyata dia udah nungguin seharian dan berterima kasih karena udah ngeberesin masalah ini. Terus mereka mampir ke warungnya Mbak Kotoha. Tapi Sakura sejalan-jalan diem mulu nih karena keinget sama kata-kata Umeh kalau ada di puncak itu gak bisa sendirian. Sedangkan Sakura nih bocahnya antisosial banget gitu. Terus Sakura mutusin buat langsung balik aja. Eh nongki dulu lah bos. Sakura diajak ngobrol nih sama Umeh Mia. Umeh curhat waktu dia denger kabar kalau ada orang luar masuk ke kota dikiranya tuh orang yang suka bikin masalah. Cuma setelah ngeliat Sakura sampai hari ini Umeh yakin kalau Sakura tuh orang yang baik. Terus Sakura ngebantah dia datang kesini tuh buat ngerebut posisinya Umeh. Tapi kenapa orang ini malah gampang banget buat nerima Sakura. Tapi Sakura juga sadar sama omongannya Umeh. Dia gak bakal bisa sampai ke puncak kalau sendirian. Ceramah no jutsu deh. Umeh bilang kalau Sakura bisa aja kok buat sampai ke puncak asal dia bisa ngelawan sikapnya yang susah buat nerima orang lain. Cuma kalau dilihat sampai sejauh ini ya sebenernya Sakura nih pelan-pelan udah bisa nerima orang lain. Cuma ya dia malu-malu kucing aja. Tapi kalau gue di puncak gue harus ngalahin elu dong. Ya itu dibahas ntar. Eh bayiwan anjay. Ini orang sensi banget dah. Kita pindah ke besok harinya. Karena Sakura, Suwo, sama Nireh abis ngelawan Sisi Toren dan beritanya udah nyebar ke satu sekolah mereka langsung jadi sasaran wawancara satu kelas nih. Tanya ke dia aja bang. Lu aja yang jawab ya. Bang udah bang. Abis itu kita dikenalin sama Suge, bocah keribu berotot yang punya kebiasaan buat nanya hal yang penting banget di hidupnya. Hobimu apa kakak? Penting banget anjim. Terus karena anak-anak sekelas ini penasaran sama cerita Sakura waktu ngelawan Sisi Toren Suge bilang kita ngobrol sambil nongkrong di warung Bang Jali yae kali bro. Enggak. Gue mau nemenin nenek besok aja dah. Mending rakit PC. Oh, pada sibuk ya. Tongkrongan lu yang gak asik goblok. Abis itu balik dari sekolah Sakura, Suwo sama Nireh ketemuan sama Suge di warung Bang Jali. Oh pantes saya kagak ada yang mau ikut. Terus waktu mereka lagi ngobrol-ngobrol gak lama kemudian dateng Kiryu nih. Bocah nyentrik yang juga satu kelas sama Sakura. Karena penampilan Kiryu ini nyentrik apalagi dia juga bawa cewek Sakura jadi penasaran nih. Dijelasin deh sama Nireh. Katanya Kiryu waktu kelas 1 SMP pernah bayuan lawan anak-anak kelas 3 sendirian. Selain itu dia juga populer di kalangan cewek-cewek. Belum puas nih Sakura sama info barusan. Dia masih penasaran. Eh Kiryu Sakura kepo sama lu nih. Si anjing. Tapi Kiryu gak mau ngobrol disini soalnya dia lagi bawa cewek. Ayolah bro ngobrol dikit bisa kali. Bisa diem gak lu? Nih cewek takut ntar. Dih berani banget lu. Oke maaf ya kakak. Lah nurut anjing. Abis itu Kiryu pindah tempat nih soalnya berisik. Nah waktu Kiryu keluar Sakura dan kawan-kawan denger suara keributan. Penasaran dong dan ternyata Kiryu ini lagi dikepung. Gara-gara nyelametin cewek yang tadinya digangguin sama para preman. Oh my god keren banget temen gue. Eh bisa dibahas nanti gak? Gelut dah akhirnya mereka sama para preman. Maju lu bujang! Lah? Gak kalah bro tenang. Selain suka nanyain hobi dia juga suka buat ngebiarin musuh mukul duluan. Abis itu baru deh. supleks! Tadak! Rata deh. Setelah nganter si cewek dengan selamat Kiryu tiba-tiba minta nomor WA lah bro. Eeeh gimana ini pakenya? Gaptek batanying. Abis itu Sakura mampir ke tempat mbak Kotoha sambil fokus ngeliatin HP. Fokus bener bro. Nih nomor gue sekalian. Gue juga mau mbak gue. Ternyata di obrolan itu temen sekelas Sakura tuh lagi ngebahas tentang pemilihan ketua kelas. Gak lama kemudian dateng deh Sakura ke kelasnya. Disusul juga sama anak dari kelas 2. Ada Enomoto, Kusumi dan ketuanya yaitu Kaji. Mereka dateng ke kelas ini buat tanya siapa yang bakal jadi ketua kelas. Suwo ngangkat tangan nih. Dikira mau ngajuin diri jadi ketua kelas. Tapi ternyata Sakura bang! Buat sigur! Kaget dong Sakura. Kagak tau apa-apa malah dipilih jadi ketua kelas. Dia juga kagak tau nih kalo jadi ketua kelas ntar mau ngapain. Tapi temen-temen yang lain juga setuju dan nyerahin posisi ketua kelas ke Sakura. Walaupun temen-temennya setuju Sakura nih masih kagak tau gitu tujuannya ntar ngapain jadi ketua kelas. Takutnya malah jadi kayak Kaji. Woy! Cuma jadi ketua kelas doang ribet lu! Orang udah dipilih juga! Setuju aja udah. Akhirnya ya Sakura nih jadi ketua kelas. Suwo sama Nire jadi wakilnya. Temen-temennya juga pada bilang kalo Sakura gak bakal sendirian kok. Temen-temen yang lain pasti bakal bersedia buat ngebantu. Terus Sakura dan dua wakilnya bakal patroli keliling bareng sama anak kelas 2. Sekalian belajar gimana seorang ketua bekerja. Abis itu ketemu nih mereka sama nenek-nenek minta tolong ke Kaji buat nyari kucingnya yang hilang. Buset ini misinya aneh-aneh banget dah. Terus Kaji ini malah nyuruh temennya buat ngurus masalah ini. Gak lama kemudian ketemu nih target yang dicari dan Sakura langsung gercep buat nangkep si kucing garong. Cuma tau-tau si kucing ini lompat ke jembatan dan tidak diduga ternyata Kaji langsung ikutan terjun buat nangkep kucingnya. Ternyata Kaji ini gak asal lempar tanggung jawab. Dia paham kalau dia gak bisa cari kucing sendirian. Makanya dia minta tolong ke temen-temennya. Setelah nyelamatin si kucing garong Sakura tanya nih ke Kaji dia nih punya tujuan apa sebagai ketua. Kaji ngejawab ya kagak ada tujuan apa-apa. Bingung dong Sakura cuma Kaji bilang kalau mereka tuh saling mengandalkan satu sama lain. Dan Kaji ini cuma pengen menuhin harapan temen-temennya. Terus Sakura disamperin sama Suwo dan Nirei. Mereka berdua disini bilang hal yang sama nih. Kalau mereka tuh milih Sakura jadi ketua karena bisa diandalkan. Besok harinya Sakura datang ke tempat Mbak Kotoha dengan muka bengep. Soalnya semalaman dia mikir apa yang bisa dilakuin sebagai ketua. Terus Mbak Kotoha bilang lu gak apal sama temen-temen sekelas lu kan? Nah apalin dah tuh satu-satu. Mbak Kotoha bilang kalau Sakura tahu nama temen-temennya itu bisa ngasih arti kalau Sakura tuh peduli sama temen-temennya. Setelah sampai di kelas Sakura minta tolong ke Nirei buat ngasih tahu nama temen sekelasnya. Waktu lagi dikenalin satu-satu tiba-tiba toa kelas nyala. Umei nyuruh para ketua dan wakil kelas ngumpul di atas. Setelah semua orang ngumpul makin puyenglah Sakura. Nama anak kelas sendiri aja belum inget ditambah lagi nama-nama anak kelas yang lain. Tapi untungnya Sakura punya Nirei. Walaupun dia gak bisa gelut Nirei ini bisa apal semua nama dan muka orang di sekolah ini. Terus Suwo disini jadi negosiator orang yang ngebantu Sakura buat berkomunikasi. Gak lama setelah itu dateng deh Umei bareng sama empat raja Furin dan para asistennya. Empat raja ini ada Tsubakino Mizuki Momose dan orang yang sering kita lihat yaitu Hiragi. Terus Umei ngasih sebuah sambutan yang penting yaitu Liat ini jengkolnya tumbuh subur. Umei bilang ke semua ketua dan wakil yang berkumpul buat ngawasin dan ngebantu rekan-rekan mereka di sekolah ini. Abis ngobrol-ngobrol santai sama para kakak kelas Sakura dan kawan-kawan jalan-jalan keliling kota. Terus ketemu sama geng dari Kill. Mereka ini lagi cari seseorang dari Furin. Cuma orang yang dicari gak ada di antara Sakura dan kawan-kawan. Abis anggota geng ini pergi gak jauh dari sana ada nenek-nenek teriak nemuin anak Furin babak belur di dalam gang. Ternyata dia adalah Anzai. Dia ini juga temen sekelasnya Sakura. Abis itu mereka ngobrol di warungnya nenek yang nemuin Anzai. Anzai ini cerita dia babak belur gini gara-gara dikejar anjing. Cuma kan keliatan bohong banget lah ya. Terus Anzai mutusin langsung cabut dari sana. Sakura dan kawan-kawan udah ngira ini pasti ada hubungannya sama Kill geng yang mereka temuin tadi siang. Nirei minta ke Sakura nih buat ngebantu masalah ini. Tapi Sakura bilang jangan ikut campur dulu. Siapa tau ini emang masalah pribadi dan belum tau juga ini bener-bener ulahnya Kill apa bukan. Sambil keinget sama kata-kata Ume buat ngawasin dan ngebantu rekan-rekannya Sakura langsung ikutan cabut dari sana. Abis itu kita diliatin sama Anzai ketemu sama seorang cewek namanya Sucia. Anzai bilang dia gak bisa nyeret Nagato dari Kill. Terus Sucia ngomong kenapa gak minta bantuan anak Furin aja. Anzai bilang kalau Furin tuh geng buat ngelindungin kota bukan masalah pribadi kayak gini. Setelah Anzai pergi datenglah Sakura nemuin cewek ini dan minta diceritain masalahnya. Jadi dulu Sucia tuh temenan sama Anzai dan satu lagi namanya Nagato. Nagato nih baik banget orangnya. Terus setelah lulus SMP Sucia ketemu lagi sama Anzai dengan muka bonyok dan luka bonyok ini tuh dari temen kecilnya dulu yaitu Nagato yang masuk ke kelompok Kill. Diceritain deh kalau Anzai ngeliat ada jambret di pasar. Setelah dikejar anak ini ternyata Nagato. Anzai tau bener nih kalau Nagato tuh orangnya gak jahat kayak gini. Makanya dia pengen nyeret Nagato balik dari Kill. Eh malah jadinya kayak hari ini. Dia babak belur sama anggota Kill. Setelah ngedenger cerita barusan Sakura bilang ke cewek ini buat nyerahin masalahnya ke Sakura biar dia nanti yang ngeberesin masalah ini. Ih cakep banget ini Sakura. Besok harinya di sekolah ada anak kelas lain yang masuk ke kelasnya Sakura. Dia ngasih surat ke Anzai katanya ini dari orang yang pakai penutup kepala. Taulah ya mereka siapa. Setelah dibuka suratnya Anzai panik dan langsung lari keluar dari kelas disusul juga sama Sakura. Setelah dikejar Sakura bilang kalau dia udah tahu semua masalahnya dari cewek kemarin. Terus Sakura ngerebut suratnya dan di surat itu dia ngeliat temennya Anzai ini udah babak belur sama Kill. Terus diceritain lagi deh sama kayak cerita cewek kemarin. Anzai ketemu Nagato yang lagi njambret dan kabur. Terus besoknya dateng tuh Anzai ketemu sama Nagato yang lagi dikebukin gengnya sendiri. Cuma waktu mau ditolongin Nagato nih malah nolak. Tapi Anzai ngeliat Nagato nangis. Makanya dia mikir pasti ada apa-apa nih dan kekeh buat nolongin Nagato. Yaudah yuk berangkat. Kaget dong Anzai Sakura malah jadi ikutan ke dalam masalahnya. Dan tanpa diduga ternyata semua temen kelasnya ikutan turun nih buat ngebantu Anzai. Keberangkatan Sakura dan kawan-kawan juga dilihat tuh sama kakak kelasnya. Dan akhirnya berangkat nih Sakura dan kawan-kawan buat nyayurin gengkil. Wajay! Nanggung banget ngapa sih? Ah! Ini tuh kayak tenggorokan udah kering banget tapi disuruh minumnya tahun depan gitu. Semoga gak lama-lama lah ya udah penasaran banget sama aksinya Sakura dan kawan-kawan. Tapi menurut kalian gimana nih? Cakep gak? Kalau menurut gue cakep sih. Ini tuh gak cuma nyeritain bocah SMA berandalan doang. Banyak aspek lain yang diceritain. Keren lah! Gak kayak anime yang... Oke coy, segitu dulu cerita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tombol lonceng dipencet biar gak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy! Ciao! Sub indo by broth3rmax